hai 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 assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh tajahau jumpa lagi dengan aku kali ini aku mau berbagi resep masakan tradisional Taiwan yaitu keja xiaocao bahan yang kita butuhkan san jensuro atau daging babi yang tiga lapis tokan atau tahu kering ginsai atau batang seledri dan cong atau daun bawang yoi atau cumi kering yang sudah direndam wortel dan bawang putih serta capek selamat menikmati selamat menikmati cara memasaknya panaskan wajan masukkan minyak terus koseng san jensuro sampai minyak yang ada di tulisan jensuro keluar dan bau harum dari daging tersebut mengeluarkan juga masukkan tokan aduk-aduk dan tunggu sampai tokan agak kecoklatan terus masukkan bawang putih dan sampai aduk lagi selamat menikmati 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 sampai bawang putih tercium Athens masukkan Jomi Kering atau yoi aduk-aduk lagi sampai yoi agak matang masukkan kecap asin bernyadap rasa bujau bun atau lada bubuk secukupnya masukkan wortel aduk lagi sampai wortel agak layu terus masukkan gincay dan daun bawang aduk-aduk sampai gincay dan daun bawang layu tambahkan sedikit garam aduk lagi dan terakhir tambahkan siang yu atau minyak bijen aduk sampai rata aduk-aduk-aduk dan selesai aku dan terima kasih yang sudah menonton dan subscribe bagi yang belum subscribe klik tombol merahnya ya terus nyalakan atau aktifkan loncengnya supaya jangan tertinggal konten-konten kami selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati